Ada tulisan menarik di kompas dari Sulis Tiawati Iryanto, guru besar antropologi hukum UI. Judulnya, Kemana para ilmuwan kampus? Saya suka dosen kritik kampus, guru kritik sekolah, mahasiswa kritik kampus, dan seterusnya. Itu bagian dari autokritik, suara yang lebih jernih, sebab dari dalam dia merasakan sendiri persoalannya. Dalam tulisan tersebut, Sulis Tiawati mempertanyakan kekakuan, kerumitan, inkonsistensi, regulasi, dan birokrasi dari kemendikbud. Semua itu akan menumpulkan nalar ilmu para ilmuwan kampus. Bilau mengutip pikiran Bung Hatta, pangkal pikiran pendidikan karakter adalah cinta kebenaran, dan berani mengatakan salah pada sesuatu yang tidak benar. Bagian menariknya, menurut beliau, secara alamiah, universitas seharusnya tumbuh dari kesejarahannya, konteks geografi, dan sosial budayanya. Gampangnya, universitas di Papua harus terdepan menyuarakan soal kehutanan. Maluku juga perlu terdepan dalam bidang kelautan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi itu tidak terjadi sejauh ini. Walau universitas di Indonesia, jumlahnya lebih banyak dua kali lipat ketimbang Cina, yang penduduknya lima kali dari Indonesia. Dalam penutupnya dikatakan, berbagai regulasi pemerintah justru mengalienasi dosen dari masyarakatnya. Bahkan beliau mengutip konteks film Oppenheimer. Saat ilmu dari ilmuwan dikooptasi oleh kepentingan kekuasaan, capaian intelektual jadi bomerang dan menyerang kemanusiaan serta peradaban. Sederhananya, saya menangkap tulisan tersebut mengajak semua pihak intelektual agar independen memegang teguh kebenaran dan melawan segala kesalahan. Tanggung jawab intelektual ada di sana. Jangan dicampuri hal-hal yang aneh-aneh sesampah, birokrasi, dan regulasi yang inkonsisten. Sama seperti konteks pendidikan dasar dan menengah, banyak sekali regulasi kebijakan dan aturan yang kadang tiap tahun atau tiap bulan berganti bolak-balik revisi sana-sini. Itu kan menunjukkan tidak adanya prinsip analisis yang mendalam dari pemerintah. Cuman modal, trial error, nunggu diprotes baru diganti. Itu pun kadang lebih lama gantinya ketimbang pengesahannya. Penting untuk dicatat, guru dan dosen pada akhirnya ya tak berdaya teman-teman. Mereka itu adalah kalangan-kalangan yang terhegemoni oleh kekuasaan. Ditambah lagi, di sana ada problem yang terkait begitu besar. Apa itu? Kelangsungan pendapatan hidup. Culis Teowati menuliskan, Para dosen dijadikan pegawai kemendikbud. Suatu keadaan yang sudah diingatkan mudorotnya oleh pendiri bangsa Supomo. Supomo mengingatkan, Apabila universitas ingin maju, Jangan berada di bawah jabatan pemerintahan. Karena akan terbelenggu oleh peraturan birokrasi. Di pendidikan dasar menengah juga sama saja persoalannya. Nasib dosen dan guru itu setali tiga uang. Jadi perlu untuk kalian literaturkan, renungkan persoalan ini. Kita berada pada persoalan yang sama. Sebagai penutup, tetap ingatlah kata Bung Hatta. Intelektual adalah mereka yang cinta kebenaran dan berani mengatakan salah. Terima kasih.